Pudis, bulan Ramadan di Indonesia selalu punya kesan tersendiri, ya kan? Tiap daerah pasti punya tradisi unik untuk menyambutnya. Salah satunya tradisi yang biasa dilakukan warga Kabupaten Tuban di sekitar Komplek Makam Sunan Bona. Mereka membuat bubur suruh tulang sapi Pudis yang biasa dibagikan secara gratis kepada warga dan juga pegiara. Cara bikinnya unik loh, menggunakan dua buah wajan gede dan dimasuk secara tradisional dengan kayu bakar Pudis dan kayu panjang sebagai alat untuk mengaduknya. Untuk bahannya ini ada beras, santan kelapa, tulang sapi dan juga rasikan rempah khas Jawa sebagai pemberi rasanya. Proses pembuatannya dilakukan bergotong loyong, bahkan yang aduk aja sampe ganti-gantian gitu Pudis. Maklum soalnya bisa pegel juga kan kalau ngaduknya sendirian, secara kayunya aja udah besar ya dan porsi buburnya banyak. Hefuria dan antusias warga bener-bener terasa. Maklum Pudis, pembagian bubur bonang ini cuma dilakukan ketika bulan Ramadan aja. Spesial ya? Lihat aja tuh warganya berbonong-bonong membawa wadah dari rumah mereka. Tradisi ini punya nilai positif banget sih dan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Nah, sebagai upaya untuk melestarikan tradisi dari Sunan Bonang, salah satu wali songo penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, hal ini dipertahankan sampe sekarang. Oh iya, kalian tau gak awal mula tujuan dari kegiatan ini? Sebagai cara dari Sunan Bonang dan pengikutnya untuk bersedekah. Dengan menyediakan takjil untuk berbuka dan membagikannya secara gratis kepada warga masyarakat miskin yang ada pada zamannya. Wah, semoga tradisi ini terus dilestarikan ya Pudis untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan juga sebagai media sedekah kepada sesama.